Halo guys, saya Erwin disini, ketemu lagi dengan saya Hari ini saya akan bikin guide untuk melawan Lee Untuk debikutinya Hell ya, ini Lee chapter 2 Disini di depan kita gunakan Rudy, jadi kita harus TP dulu guys Ini pukulan pertamanya tidak bisa dihindari guys Soalnya dia langsung ngeblink ke depan ya Ini kalau kita menggunakan Lee ini mati duluan Oke, begitu dia sudah maju ke depan Pindahkan koset kalian ke atas seperti ini guys Lalu kita TP terus sampai dia nanti bakal ngeblink ke hero ring kita Ini dia ngeblink ke hero ring kita, langsung dia mengeluarkan Nirvana, kabur dulu Maju lagi sekarang, si Lee nya akan mengeluarkan tendangan ya Ternado kick, lalu pisahkan Rudy nya Soalnya dia akan mengeluarkan yang butuh segitiga ini guys Ini lalu dia akan nendang sekali lagi Mukul sekali, lalu dia akan mengeluarkan yang butuh segitiga sekali lagi guys Oke, ini segitiga yang kedua, lalu kita DPS lagi Sampai nanti dia bakal ngeblink ke party kita sekali lagi guys Kita DPS terus, disini nanti dia bakal ngeblink ya Ke hero ring kita Ini dia ngeblink ke koset seperti ini guys Ini kadang tidak langsung Nirvana strike ya guys ya Jadi dia kadang ada bisa mengeluarkan pincel sekali baru Nirvana strike Kadang bisa langsung Nirvana strike Oke, ini kita DPS terus sampai dia Nirvana strike lagi guys Lalu dia Lee nya bakal maju ke depan, nendang guys, Ternado kick Lalu pisahkan Rudy nya kembali Ini juga random ya, kadang dia bisa nyerang ke party kalian seperti ini guys Tapi setelah dia Ternado kick yang kedua Dia pasti targetnya pindah ke Rudy guys Jadi pindahkan Rudy nya Ini dia belum pindah ke Rudy, sudah clone dulu ya Jadi kita bunuh dulu clone nya Ini kalau kalian menggunakan formasi saya ini Nggak usah di off kan guys Jadi nyalakan saja, utuh semua guys Tapi dengan syarat kalian harus menggunakan pet ritual ya Kalau pet kalian Russell atau Karin itu kalian harus simpan skill linknya guys Tapi kalau pet kalian ritual, kalian bisa auto semua untuk ulti dan skillnya guys Oke, ini Nirvana strike lagi Dia akan maju lagi ke depan di nya Ini nendang Ternado kick Lalu seperti biasa pisahkan Rudy nya Ini dia akan nendang ke Rudy Nah, seperti ini guys Jadi kemungkinan besarnya dia bakal nendang ke Rudy Tapi kadang dia bisa off ya Jadi bisa nyerang ke party kalian Tapi 90% dia akan nyerang ke Rudy guys Oke, ini kita TP terus Kita sampai dia nanti bakal nge-blink lagi Ke hero ring kita Ini ya, dia sudah nge-blink ke C Ini Kabur dulu, Nirvana strike Seperti itu, kalian TP lagi Sampai dia nendang lagi guys Ternado kick lagi guys Pisahkan Rudy nya seperti biasa Lalu dia akan nendang Rudy harusnya Nah, ini ya Jadi dia kebanyakannya nendang ke Rudy Tapi ada kemungkinan nendang ke party kalian Karena itu kita harus menggunakan 2 healer ya Si dan Nina Jadi link dan shieldnya gak keputus kayak seperti itu Oke, kalau kalian sudah menemukan polanya Si Lee yang chapter 2 ini jauh lebih gampang ya Daripada yang chapter 1 Ini kita TP terus Disini Nirvana strike Lalu dia akan maju Nendang ya Ternado kick Hindari dulu Lalu pisahkan Rudy nya guys Seperti ini Dia kemungkinannya bakal nendang ke Rudy nya besar Nah, ini dia nendang Rudy lagi Lalu dia akan tornado kick sekali Hindari Lalu pisahkan lagi Rudy nya Dia akan mengeluarkan yang segitiga lagi disini guys Oke, nah itu ya Sudah keluar segitiga Lalu kalian TP lagi disini guys Sampai dia nanti akan nge-blink ke hero ring kalian lagi guys Ini kasih lagi Nirvana strike lagi Hindari lagi guys Lalu dia akan tornado kick disini Hindari Lalu pisahkan Rudy nya Lalu dia akan nendang Rudy lagi ya Segitiga ke arah Rudy Nah, ini guys Oke, ini tornado kick lagi Kalian hindari lagi Pisahkan Rudy nya seperti biasa Dia akan mengeluarkan segitiga lagi guys disini Segitiga nya dua kali disini Lalu dia akan nge-blink ke party kalian lagi guys Ini yang kedua Lalu dia akan nge-blink ke party ring kalian Good Itu ke Lina ya Hindari lagi Nirvana strike Lalu dia akan maju lagi Terus hindari Pisahkan Rudy nya Oke, dia segitiga ke Rudy Lalu dia akan mengeluarkan ini Clone lagi guys Kalian seperti biasa Hincar yang universal Kita bunuh dulu clone nya Oke, ini clone nya sudah mati Lalu kalian pisahkan Rudy nya Dengan party kalian Soalnya nanti dia akan mengeluarkan Yang segitiga dua kali ya guys Jadi Ini segitiga yang kedua Lalu dia akan nge-blink ke party ring kalian Ini ke Lina ya guys ya Nirvana strike Hindari lagi Maju lagi guys disini Lalu dia akan nendang Ternaduke Hindari Pisahkan Rudy nya Oke Ini dia akan nendang ke Rudy lagi Nah ini ya Ini off ya Dia nendangnya ke party kalian Jadi kadang bisa off seperti itu guys Tapi selama kalian ada shield dan ulti nya Rudy atau Lina Bakal aman Oke Tapi kalau yang segitiga kedua Pasti ke arah Rudy guys Ini segitiga dua kali Lalu dia akan bakal nge-blink lagi Ke party kalian Nah ini guys Hindari turun Nirvana strike nya Lalu dia akan maju ke depan Turun aduk kick ya Pisahkan lagi Rudy nya Nah ini guys Kita lihat dia Ke arah mana Kayaknya kalau dia udah nge-buff yang warna kuning itu Dia pasti ke arah Rudy deh Tapi kalau dia gak nge-buff Dia bakal ke arah party kalian Oke guys Ini kira-kira Begitu terus polanya Sampai kita menang Jadi ini videonya Akan saya percepat aja Biar gak terlalu lama Lalu nanti kita lihat Untuk item dan informasi nya ored feminine Men coloniat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton